Halo badminton lovers, pasangan ganda putri Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto menjadi juara pada Indonesia Masters 2023 Super 100 selesai memenangi duel melawan sesama wakil Indonesia Melisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alesherus Dalam laga final yang digelar di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur, Minggu 29 Oktober pasangan ranking 28 dunia itu menang dengan skor 21-12-21-16 atas Melisa dan Rahel Pada pertandingan ini, Lani Ripka mengaku sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan lawan Untuk itu, Lani Ripka berupaya untuk menyerang lawan terlebih dahulu Strategi ini untuk menekan lawan agar tidak mampu mengembangkan permainan terbaiknya Tidak heran di laga ini, Lani Ripka mampu meraih kemenangan 2 game langsung dalam tempo 40 menit atas randeraat BUF World Junior Championships 2022 itu Pada laga ini, kami berupaya menekan pertahanan lawan terlebih dahulu Kami berupaya untuk tidak bermain dengan tempo lambat dan mencoba untuk menyerang langsung lawan Kata Ripka dalam siaran resmi PBSI Dengan hasil ini, Lani dan Ripka mempertahankan gelar juara Indonesia Master Super 100 yang sebelumnya diraih di Medan Saat itu di Gor Pancing, pasangan yang memulai debut pada SEA Games 2021 tersebut di final mengalahkan Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun dari Taiwan dengan skor 22-20 dan 21-10 Bersyukur dengan gelar ini, kami akan menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk tampil di turnamen yang lebih tinggi lagi Sejauh ini merupakan hasil dari buah latihan kami di Pelatnas Cipayung dan bisa diterapkan pada turnamen ini Tercatat, Lani Ripka meraih gelar juara untuk kali keempat setelah sebelumnya berjaya pada Indonesia International Challenge 2022 Bahrain International Challenge 2022 dan Indonesia Masters 2023 Super 100 di Medan Kami bertekad untuk bisa tampil lebih konsisten lagi ke depannya Sebisa mungkin kami tidak mau terlena karena di turnamen yang levelnya jauh lebih tinggi berhadapan dengan lawan-lawan tangguh Ucap Ripka, ada pun bagi Melissa Rahel mengaku tetap bersyukur dengan predikat runner-up di turnamen BWF Tour Super 100 yang didapat Hasil ini sejatinya disyukuri mengingat pasangan ranking ke-40 dunia itu pada C Games 2023 juga meraih medali perak di Kamboja Kami bersyukur, tindati kembali menjadi runner-up Raihan ini akan menjadi evaluasi kami ke depannya untuk menghadapi turnamen yang levelnya lebih tinggi lagi Uja Rahel Bersyukur kami bisa mengakhiri turnamen dengan predikat runner-up Hasil ini tentu kami syukuri mengingat di final berhadapan dengan pemain senior yang memiliki pengalaman bertanding di atas kami Tutu Rahel Iya, pada turnamen Indonesia Masters 2023 Super 100 di Surabaya Indonesia sukses meraih 2 gelar dimana selain Lani dan Ripka pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsa Bila Putri Pranata juga meraih gelar juara Husein menyingkirkan unggulan pertama Jafar dan Aisyah menang dari Rutanapak Oktong dan JDK Sujai Praparat 21-17 21-19 Sementara 3 laga final lainnya pada tunggal putera dimenangkan wakil Jepang unggulan 2 Takuma Obayashi yang menang atas wakil Korea Choi Ji-hun Jepang kemudian meraih gelar kedua melalui tunggal putri Tomoka Miyazaki yang mengalahkan unggulan 6 Pornpika Choi Kiwong dan Jepang memastikan sebagai juara umum Usai meraih gelar ketiga melalui ganda putera kayaknya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura yang merupakan unggulan kelima dengan mengalahkan wakil Malaysia Chung Hoonjian dan Muhammad Haikal dengan skor 21-16 21-18 Terima kasih telah menonton!